Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya akan menyampaikan materi simulasi dan komunikasi digital Dengan judul konsep kewargaan digital Latar belakang dari materi ini yaitu Tentang adanya komunikasi antar individu Jadi konsep kewargaan digital awalnya lahir karena adanya komunikasi antar individu Komunikasi adalah metode penyampaian informasi dari satu individu ke individu yang lainnya Komunikasi itu juga sebagai media atau cara untuk menyampaikan ide kepada orang lain Nah kemudian latar belakang berikutnya yaitu tentang perkembangan media komunikasi Sekarang ini melalui teknologi Perkembangan media komunikasi melalui teknologi saat ini sangat pesat sekali Banyak sekali perangkat-perangkat Yang canggih-canggih digunakan untuk media komunikasi Nah kemudian ada konsep tentang warga digital Jadi konsep warga digital ini yaitu adalah orang-orang yang tergabung dan berperan Baik secara aktif maupun pasif dalam sebuah hubungan komunikasi digital Nah kemudian ada dua kategori warga digital Atau bisa kita katakan dunia digital ini adalah pedang bermata dua Karena bisa berakibat buruk Tapi bahkan bisa berakibat baik Jadi ada dua kemungkinan Nah yang pertama memberikan dampak positif bagi orang lain Ya misalnya menjadi blogger Nah dengan blogger ini Kita bisa memberi tutorial, review, pengalaman, ataupun materi belajar Demikian juga dengan vlogger ya Ini youtuber Bisa juga berisi tutorial, review, pengalaman, materi belajar juga Dan mungkin masih banyak lagi Nah kemudian dampak positif lagi yaitu Tentang online course Ya membuat kursus online Ataupun bahkan kuliah online ya Sekarang ini sudah banyak model-model Belajar-belajar online ya Kursus online, kuliah online Ini sudah menggunakan teknologi Kemudian online file sharing Ya kita bisa memanfaatkan Beberapa layanan file sharing yang tersedia di online Untuk menyimpan file ya seperti di Google Drive, OneDrive ya kan Dan juga banyak, masih banyak lagi Nah kemudian Bisa menimbulkan efek negatif ya Dengan adanya warga digital ini Contoh adanya virus ya kan Ada yang membuat virus Kemudian kita bisa terkena dampak dari virus itu ya kan Komputer kita bisa terkena virus Kemudian spam Nah dengan spam ini sasarannya mungkin adalah kita Dikirimin spam ya kan Yang berisi mungkin penipuan-penipuan Carding Nah ini penggunaan kartu kredit ya Yang ilegal ya Orang lain menggunakan kartu kredit Orang untuk Istilahnya dicuri ya Diakses kartu kreditnya Untuk belanja online mungkin Nah kemudian ada penipuan online ya kan Dengan maraknya Sekarang ini kegiatan online ya Di marketplace ya Jual beli Nah sering terjadi Kegiatan penipuan online Nah ini Ya Efek negatif Nah kemudian ilegal konten Konten-konten ilegal ya kan Di youtube Di blog Ataupun di Ya pokoknya di internetnya itu Masih terdapat Konten-konten yang ilegal Yang mestinya Ya tidak disebarkan di internet Ya kan Tentang ya mungkin penjualan narkoba Perjudian Atau mungkin tentang Ya kejahatan online lah Yang semestinya Tidak disebarkan di internet Nah ini Masih saja terjadi Nah Untuk itu Nah disini juga ada konsep Information security awareness Jadi Ini adalah konsep tentang Kewaspadaan Keamanan informasi Nah Kalau kita di sekolah ya Kewaspadaan keamanan informasi Di sekolah Adalah tanggung jawab kita semua Kita memiliki informasi Masing-masing dari kita Sebagai siswa Guru Memiliki informasi masing-masing Yang tentu Harus kita lindungi Ya kan Tidak Ya supaya tidak Dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang Tidak Memiliki kepentingan Nah ini adalah tanggung jawab Kita semua Tidak hanya pemimpin sekolah Ataupun guru Jadi siswa juga memiliki tanggung jawab Untuk melindungi informasi Pribadinya Nah kenapa harus waspada Ya ini Karena memang sekarang Tren ancaman ya Meningkat Tren ancaman keamanan informasi Di dunia Telah mengalami peningkatan Adanya serangan cyber ya Serangan di internet Pencurian akun Bahkan Sampai ke ransomware ya Ini adalah salah satu jenis virus Yang menyandra file ya Minta tebusan Nah ini menyerang setiap 14 detik itu menyerang Ini di tahun 2019 Jadi serangannya lumayan masif Jadi kita harus berhati-hati Untuk mengakses informasi Nah kemudian Perkembangan teknologi yang semakin pesat sekarang ini Ya dengan pesatnya teknologi tentu Juga diikuti dengan peningkatan Kejahatan Cyber Ya banyaknya penimpuan online itu ya Terkait dengan kemudahan Akses teknologi Ya penimpuan juga Sekarang menggunakan teknologi Kemudian pemahaman IT Dan kewaspadaan keamanan informasi Yang masih rendah Nah ini Nah diantara kita juga masih Perlu ya Pemahaman IT Bahkan kewaspadaan keamanan informasi Ini juga masih rendah Nah ini perlu ditingkatkan Ya supaya Aman Ya contoh seperti password ya Password saja yang mudah ditebak misalnya Nah ini kan bahaya Nah tentu Ini Dengan password Nah ini perlu di Perlu hati-hati Jangan membuat password yang mudah ditebak ya Contoh Membuat password itu terkait dengan profil pribadi Password yang berkaitan dengan mungkin tanggal lahirnya Tempat lahir Atau mungkin nama orang tua Ya kan Nama pacar mungkin Nah seperti itu Nah kemudian Jangan sampai lupa lockout Apalagi kita menggunakan komputer yang umum ya Komputer umum Bukan komputer pribadi Nah itu kita Jangan lupa untuk Melakukan lockout Kemudian antivirus Antivirus di komputer harus Terinstall ya Terinstall dan Harus up to date ya Nah ini Komputer Di install antivirus dan harus up to date Selalu di update Selalu di update Kemudian Software bajakan Software bajakan Atau yang tidak berlisensi Nah ini juga Menimbulkan kerawanan Bisa disusupi mungkin malware ya Ataupun virus Yang bisa jadi Membahayakan Akun atau Berinformasi Informasi pribadi kita Nah ini Nah kemudian Apa tindakan siswa Terhadap Kewaspadaan ini Nah tindakan yang bisa Dilakukan oleh siswa Yaitu Yang pertama misalnya Tidak login Akun media sosial ya Di komputer umum Seperti di lab komputer Jadi Kalau dirasa memang Tidak perlu untuk Bersosial media Di lab komputer Ya Tidak perlu Ya kan Seminimal mungkin Untuk membuka Akun sosial media Di komputer umum Nah kemudian Jika memang terpaksa Harus login Gunakan Fasilitas Inkognito Atau Private Atau In private Atau mungkin Samaran ya Nah pada browser Yang digunakan Nah inkognito Ini biasanya Di chrome Private Ini di Wozilla Firefox In private Ini di Internet Explorer Ya Atau mungkin Samaran ya Samaran Kalau dalam bahasa Indonesia Ya di Android Nah ini Gunakan Fasilitas ini Jika ingin Login ke Media sosial Nah kemudian Buatlah password Yang tidak mudah Ditebak orang lain Nah password Yang tidak mudah Ditebak orang lain Ya tentu Kita harus hafal Password itu Dan Supaya Tidak mudah Dihafal ya Misalnya disitu Ada campuran Huruf besar Kemudian ada Huruf kecil Angka Dan karakter Alvanumeriknya Seperti Tanda seru Pagar Ad Ataupun yang lainnya Nah kemudian Jangan sembarangan Klik link Yang terkirim Di inbox Baik itu Inbox di email Ya Ataupun media sosial Ada Link yang mungkin Ya Tidak kita ketahui Ya Link itu Biasanya Menggunakan Short link Link singkat Nah kita Jangan tergiur Dengan Kiriman link Tersebut Jadi kalau memang Link ya Dengan domain Yang tidak Dapat Dipercaya Sepenuhnya Kita jangan klik Jadi kita harus Pastikan ini Linknya Asli atau bukan Atau Kalau kita ragu Tidak usah Diklik Karena ini akan Membahayakan Takutnya Itu adalah Phishing ya Model-model phishing Nanti kita Takutnya Tercuri email kita Atau akun kita Nah Kemudian Gunakanlah Google Drive Atau OneDrive Atau layanan Cloud Storage Ini layanan Untuk Penyimpanan online Di cloud Jadi Untuk Menyimpan data Daripada Kita menggunakan USB Flash Drive Ya Ini mudah Terinfeksi virus Jadi Sebaiknya Kita gunakanlah Layanan Cloud Storage Seperti Google Drive Ataupun OneDrive Untuk menyimpan Data-data pribadi kita Sebelum kita Mengunggah data Atau informasi Kedunia Maya Jadi kita gunakan Pedoman fakta Yaitu yang pertama Faktual Harus sesuai Kenyataan Kemudian Asli Jadi Informasi yang kita Unggah itu Harus asli Bukan hal yang Bohong Kemudian Kesantunan Jadi harus Mengetepankan Kesantunan Dari bahasa Tulisan kita Atau Cara-bicara kita Kemudian Tenggang rasa Jadi Jangan sampai Jangan sampai Menyakiti Pihak-pihak Tertentu Jangan sampai Menyinggung Pihak-pihak Tertentu Kemudian Yang terakhir Adalah Analisis Jadi kita Teliti dulu Sebelum kita Menulis sesuatu Atau Mengunggah Sesuatu Membicarakan Sesuatu Jadi Informasi yang Kita dapatkan Sebelumnya Itu harus Kita teliti dulu Dan selektif Terhadap Informasi Jangan sampai Informasi yang Kita sampaikan Kepada umum Ternyata Informasi tersebut Menyesatkan Nah Seperti itu Nah kemudian Pemerintah juga Membuat beberapa Regulasi Tentang Keamanan Informasi Itu Yang pertama Adalah Undang-Undang ITE Di tahun 2008 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kemudian Diubah Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Kemudian Pemerintah Juga Menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Nah Yang Kita Bahas Belanjutnya Itu Tentang Larangan Dalam UU ITE Nah Di Pasal 27 Ada Tentang Unggahan Untuk Asusila Perjudian Pencemaran Nama Baik Pemerasan Dan Atau Pengancaman Kemudian Pasal 28 Yaitu Tentang Berita Bohong Berita Hoax Kemudian Pasal 29 Ya Kita Mengunggah Tentang Yang berisi Tentang Ancaman Kekerasan Atau Menakut Menakuti Kemudian Pasal 30 Tentang Akses Elektronik Milik Olang 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 Kita Mengakses Misalnya Mengakses Sistem Elektronik Milik Olang 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 Tanpa izin Ini Terkena Pasal 30 Kemudian Melakukan Intersepsi Atau Penyadapan Ini Terkena Pasal 31 Nah Kemudian Ini Di Pasal 32 Tentang Larangan Perubahan Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik Jadi Dokumen Elektronik Yang Mungkin Bersifat Rahasia Atau Bukan Haknya Tidak Boleh Diubah Ini Misalnya Dokumen Pemerintah Jika Melakukan Perubahan Tanpa Hak Maka Dikenakan Pasal 32 Kemudian Di Pasal 33 Ini Mengganggu Sistem Elektronik Terkena Pasal 33 Kemudian Pasal 34 Ini Larangan Menyediakan Atau Memfasilitasi Memfasilitasi Pelanggaran Pasal 27 Sampai 33 Terkena Pasal 34 Kemudian Pasal 35 Ini Tentang Pemalsuan Dokumen Elektronik Ini Pasal 35 Oke Ini Sumbernya Dan Terima Terima Kasih Untuk Perhatiannya Pada Materi Ini Cukup Sekian Silahkan Komen Jika ada Pertanyaan Dan Like Jika Suka Kemudian Share Kepada Teman Teman Anda Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Untuk Mendukung Channel Ini Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima